Halo Brovers, ini ada pengumuman yang cukup besar karena ini sepertinya bakalan menjadi salah satu kesempatan bagi Marvel untuk mengembalikan karakter Kang the Conqueror atau mungkin aktornya yang balik lagi tapi meranin karakter lain gitu ya cuy ya tapi sebelum mulai gue mau rekomendasikan TWS Lenovo yang terbaru dan ini keren banget cuy karena harganya cuma Rp90.000 tapi bassnya mantep, jernih dan juga tentunya bentuknya bagus baterainya 300 mAh dan ini menjadi salah satu TWS gaming terbaik untuk saat ini ya yang dimana harganya di bawah Rp100.000 tapi kualitasnya jempolan punya dan tentunya karena bassnya gede banget dan bassnya mantep banget ini bakalan berguna sekali untuk para gamer ataupun para pro player untuk mengetahui step dari mana dan lain segala macemnya itu biasanya main PUBG atau main Free Fire atau main game-game kayak COD dan lain segala macem ini cocok banget cuy karena ya bagus banget gitu ya kualitasnya dan kebetulan sekarang lagi ada promo di via Shopee jadi kalian bisa klik link produk yang gue sediakan itu di keranjang sudah ada gitu ya Hei Kuzo, selamat datang kembali di Club on X Breakdown Oke gue jelasin ulang dulu sebenernya apa sih yang terjadi dengan Jonathan Majors kenapa Jonathan Majors sampai dipecat sama Marvel Studios secara dadakan bener-bener hari ini ludahan gitu anjing gak sih jadi bener-bener sekeos itu dan ini merupakan kasus yang sangat fenomenal di Amerika sana gitu ya karena Jonathan Majors ini bisa dibilang merupakan aktor yang masih baru dan langsung legit naik naik kebeneran naik gitu karirnya karena dia sudah meranin salah satu karakter di Creed 3 terus juga dia meranin main villain dari multiverse saga yaitu Kang the Conqueror dan itu semua langsung ngangkat namanya dia melambung tinggi jadi bener-bener wah kacau deh viral banget lah gitu dan performa actingnya memang bagus banget gitu dan kenapa dia bisa tiba-tiba langsung terpuruk jatuh dan gak ada yang make dia lagi gitu ya gue jelasin jadi awal mulanya itu Jonathan Majors punya kakasih namanya Grace Jabari nah si Grace Jabari ini kayak meriksa HPnya Jonathan Majors gitu suatu saat malem-malem lah kalau gak salah nah si Grace Jabari ini mencurigai kalau Jonathan Majors selingkuh jadi simpelnya seperti itu jadi si Jonathan Majorsnya ini mungkin dicurigai selingkuh dan Grace Jabari mungkin menemukan bukti atau gimana tapi itu gak dijelasin soalnya di persidangannya Grace Jabari cuma bilang bahwa terduga atau tersangka dari si Jonathan Majors ini kemungkinannya selingkuh dan disini Jonathan Majorsnya itu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh si Grace Jabari sampai akhirnya Jonathan Majors ini kepalang esmosi dan akhirnya terjadilah kekerasan di publik tersebut yang dimana Jonathan Majors itu melalui videonya ya karena ada videonya si Jonathan Majors itu kayak ngebawa Grace Jabari terus ditaruh di taksi secara paksa dan itu setelah itu kita gak tahu apa yang terjadi dalam taksi tapi intinya seperti itu dan akhirnya dari situlah ketika videonya rilis jadi sebenarnya alurnya Grace Jabari-nya dulu yang melakukan laporan gitu ya mengajukan laporan tindak kekerasan setelah itu akhirnya Jonathan Majors ini dipanggil dan setelah persidangan panjang itu barulah terungkap video tersebut yang akhirnya terungkap ke publik dan ditonton oleh semua orang dan disitu Jonathan Majors sekak langsung yang dimana Jonathan Majors memang fix ditetapkan sebagai tersangka karena tersangkanya bukan tersangka selingkuh ya tapi tersangka dia melakukan kekerasan ke Grace Jabari ini dan memang ada bukti kayak forensik apa ya bukan forensik apa ya namanya tuh lupa gue ya pokoknya bukti foto kekerasan yang dilakukan oleh si Jonathan Majors ini dan disitulah awalnya sebenarnya Marvel itu tidak memecat Jonathan Majors tapi begitu sudah terbukti dan sudah jadi tersangka resmi jadi tersangka dan videonya sudah viral gitu ya dan terlihat jelas memang Jonathan Majors melakukan kekerasan tersebut Marvel akhirnya langsung ngekat disitu juga atau memecat Jonathan Majors terlepas kita tidak tahu apakah ada include business di dalam hal ini entah itu mungkin saingan dari Marvel Studios atau mungkin yang gak suka sama Marvel Studios berusaha untuk menghancurkan Marvel Studios lewat Grace Jabari dan akhirnya Grace Jabari ini menjatuhkan karirnya Jonathan Majors kita gak tahu tapi intinya Jonathan Majors memang resmi jadi tersangka pada saat itu dan ya dipecat sama Marvel kalau ditanya keputusan Marvel benar atau salah jawabannya benar cuy karena mau bagaimanapun ini kasusnya berbeda dengan kasusnya si Johnny Depp yang dimana kalau Johnny Depp itu memang itu pure Disney salah karena kenapa? karena disitu Disney tidak menganalisa terlebih dahulu dan Disney disitu merasa bahwa Johnny Depp langsung harus dipecat gitu ya dan padahal begitu setelah berbulan-bulan kemudian baru terungkap bahwa ternyata Johnny Deppnya gak kenapa nape gitu gak melakukan hal seperti itu itu cuma manipulasi atau create dari si Amber Heard gitu dan itu fuck up juga tuh cuy kayak gitu bedanya kalau disini ya memang Jonathan Majorsnya tersangka Jonathan Majorsnya ditetapkan jadi tersangka Jonathan Majorsnya memang sudah terbukti dia adalah pelaku kekerasan jadi ya ya wajar kalau Marvel Studios nge-cut si Jonathan Majors di saat itu juga gitu loh dari situlah akhirnya Loki Season 2 tayang yes kuncinya itu di Loki Season 2 karena kenapa? karena di Loki Season 2 itu mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besarnya memang Kang tidak akan pernah kembali di Marvel Cinematic Universe varian Kang jahat ya itu dikarenakan varian Kang ini kemungkinan besarnya memang di-reset ceritanya atau di-rewrite story-nya oleh Loki yang dimana pada ending Season 2 Loki disitu Loki memegang seluruh tangkai multiverse dan kayak semacam membetulkan seluruh multiverse tersebut dan akhirnya membentuk pohon Yggdrasil yang dimana para fans langsung menghubungkan ke nasib Jonathan Majors ataupun Kang di semesta Marvel yang dimana akhirnya Kang ini ada kemungkinan besarnya memang di-rewrite story-nya atau di-tulis ulang story-nya mereka tidak pernah terlahir jadi varian Kang yang sudah ngumpul sekabupaten itu tuh udah langsung musnah dalam sekejap oleh Loki karena mereka di-reset ulang bahwa mereka tidak pernah terlahir terlihat kejam tapi itulah kemungkinan besarnya yang terjadi setelah Loki Season 2 dan tentunya disini Marvel langsung melakukan manuver besar-besaran bener-bener salah satu manuver sinema Hollywood terbesar sepanjang sejarah yang dimana yang tadinya Kang langsung belok ke Doctor Doom dan Doctor Doom diperankan oleh Robert Downey Jr dan itu tentunya adalah emergency button-nya Marvel Studios karena mungkin mereka sudah bingung anjir ini gimana gitu kan ya si Kang-nya bikin masalah dan ya ini villain utama kita gak ada nih ya kan cok akhirnya dibelokin gara-gara Loki Season 2 itu memusnahkan seluruh varian Kang dan tentunya bakal muncul lah lah varian atau mungkin Doctor Doom versi Prime yang nanti bakal berhadapan-hadapan dengan para superhero di seluruh multiverse yang nanti akan bersatu di Secret Wars tentunya di Doomsday si Doctor Doom bakalan menang ya dari sini pun sebenarnya banyak yang menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Marvel tapi gue pribadi gue merasa bahwa yaudah memang sudah tidak ada pilihan lain gitu loh ya walaupun memang tidak bisa dibilang benar juga gitu karena keputusan Marvel untuk memecat Jonathan Majors itu benar dan itu sudah benar udah udah lu gak perlu bantah itu karena menurut gue itu sudah jalan yang paling tepat Jonathan Majors dipecat dulu nah tapi keputusan Marvel untuk langsung memanover ke Doctor Doom menurut gue itu salah karena kenapa gak lori case aja sekalian gitu toh Kang ini udah terlanjur dibuat gitu ya ceritanya di Quantum Money kayak untuk apa ada film Quantum Money ya gitu jadi sia-sia akhirnya tuh film kan jadi menurut gue sih sebenarnya harusnya ya villainnya tetap Kang kalaupun mau ada Doctor Doom mungkin di Secret Wars jangan di sebelum Secret Wars mungkin lebih baik ada dua villain sekaligus gitu ya mungkin itu akan jadi jauh lebih menarik gitu tapi lagi-lagi karena disini akhirnya tiba-tiba manuver ke Doctor Doom tapi walaupun begitu ya Kangnya ini langsung dipaksa hilang begitu aja ya gue ngerasa bahwa kayaknya ini terlalu memaksakan gitu ya cuy untuk pokoknya langsung ke Doctor Doom gitu ya di satu sisi ya pemerannya RDJ kita gak bisa nolak gitu ya karena RDJ kembali tapi di satu sisi ya sangat disayangkan karena sudah banyak proyek yang melibatkan Kang the Conqueror gitu di sebelum-sebelumnya hampir di dua phase dua ya kalau gak salah dua phase fase 4 sama fase 5 itu tuh tentang Kang gitu cuy dan ini udah phase 5 udah mau berakhir gitu kan ya jadi kayak anjir ini malah kara Doctor Doom gitu udah setengah perjalanan multiverse saga tiba-tiba langsung belok ke Doctor Doom kan sangat disayangkan gitu ya dan sekarang beritanya terungkap lagi dan meledak lagi karena Jonathan Majors ternyata sudah bersih dari jeratan hukum karena Grace Jabari mencabut tuntutannya gokil ini aduh anjir dia udah kehilangan banyak job itu si Jonathan Majors dicabut co tuntutannya ya terlepas apakah Grace Jabari ini ada kong kali kong dengan orang lain atau ada kesepakatan dengan orang lain untuk menjatuhkan Jonathan Majors ataupun Marvel tapi intinya disini udah strateginya udah ngeri banget udah rude gitu ya yang dimana kemungkinan besarnya Jonathan Majors ini kayaknya bakal tetap kena blacklist karena mau bagaimanapun videonya sudah tersebar luas dan ya memang pada saat itu Jonathan Majors fix jadi tersangka dan gak bisa melakukan pemenaran karena ya udah ada videonya gitu ya disini baru udah tuh banyak meme-meme soal Kevin Paiji yang dimana tiba-tiba dia pengen ngadain rapat dadakan gitu ya ya pokoknya kayak gitu ya ngomongin soal rapat kalian yang suka nge-zoom meeting wajib banget tau ini sihancam yang merupakan perusahaan produsen CCTV baru saja ngeluarin gebrakan baru yaitu produk webcam cuy dan tentunya kenapa bisa gebrakan karena di harga Rp368.000 lo dapet spesifikasi yang purchase sama kayak webcam 1-2 jutaan dan yang gak oke lagi udah built-in ring light jadi wajah lo keliatan lebih cerah lebih proper buat meeting atau bikin konten sekaligus live stream dan lain segala macemnya itu bisa banget dan tentunya seperti yang gue bilang ini udah jernih banget setara dengan webcam 1-2 jutaan karena udah bisa 1080p plus bisa wide angle terdapat berbagai macam fitur kayak pengaturan brightness sampai noise reduction yang biasanya ada di webcam jutaan dan sekarang ada di webcam ini coy dan tentunya ini juga ada filternya juga buat kalian yang mungkin ciwi-ciwi mau pakai filter disini udah ada tersedia gitu ya itu udah paket lengkap banget dan lo tau apa yang lebih sinting lagi tadi gue sebut harganya Rp368.000 dan sekarang lagi ada diskon 53% jadi harga Rp175.000 spek dewa begitu Rp100.000an gratis ongkir plus banyak voucher cashback pula terlalu gak ngotak ini coy namanya penghancur pasar check outnya di keranjang ya oke back to topic kalau gue jadi marvel gue bakalan tetap gak akan kembalikan Jonathan Majors di multiverse saga inget di multiverse saga gak akan gue balikin tuh Jonathan Majors karena udah terlanjur manoeuvre ke Dr. Doom dan bagi gue yaudah lebih baik si Dr. Doom inilah yang menjadi main villain di multiverse saga dan bukan Jonathan Majors ataupun Kang the Gankeror jika memang Jonathan Majors ini bersedia ngambil bagian kalau menurut gue lebih baik jadi karakter lain di mutant saga karena sekarang nasi sudah menjadi bubur toh manoeuvernya tidak bisa dibelok-belokin lagi RDJ pun sepertinya bakal keberatan kalau trafficnya harus terbagi 2 gitu jika Jonathan Majors kembali karena RDJ ada disini lagi ya dia sadar bahwa marvel jadi bubur pas Jonathan Majors kena kasus satu-satunya cara adalah meledakin dulu hype-nya supaya orang-orang pada antusias lagi dengan marvel studios dan tentunya Jonathan Majors ini sebenarnya cocok jadi berbagai macam karakter nanti di mutant saga karena seperti yang kalian tahu sebenarnya nanti di Avengers Doomsday ataupun Secret Wars itu terdapat semacam time jam sama seperti Infinity War ke Endgame jadi kayaknya kalau di Infinity War sama Endgame itu 5 tahun dan mungkin jangan-jangan nanti dari Doomsday ke Secret Wars itu time jamnya juga jauh lebih lama lagi karena ada beberapa karakter dan para penerus Avengers yang memang mereka tuh masih terlalu muda dan kayaknya gak cocok kalau misalkan di umur segitu harus berhadapan dengan konflik-konflik besar gitu cuy jadi kayak kebanyakan tuh para superhero yang masih remaja-remajanya ini masih street level semua nih cara agar ngetransisi mereka dari street level multiversal level atau mungkin ke kosmik level gitu ya permasalahannya ya dengan cara harus ada time jam mereka berkembang dulu nih karakternya dan segala macamnya contoh kayak misalkan T'Challa yang masih bocil versi T'Challa Request itu ya yang bocil si T'Challa itu kan masih anak-anak gitu ya kalau misalkan terdapat time jam 10 tahun gitu misalkan ya berarti sudah sangat proper sekali untuk menjadi Black Panther dan jangan-jangan bisa saja cocok kalau Jonathan Majors meranin Black Panther tapi versi T'Challa yang baru dan di satu sisi perlu kalian tahu Mutant Saga itu kemungkinan besarnya villainnya adalah Apocalypse yang dimana Apocalypse ini juga jadi sangat cocok sekali kalau misalkan diperanin sama Jonathan Majors karena Jonathan Majors lagi-lagi memang dia apa ya pintar sekali untuk meranin karakter villain cuy dan memang bagus kualitasnya gitu kurang lebih segitu dulu berita terbaru dari Jonathan Majors yang bersih dari hukum cuy dan ada kemungkinan besarnya memang dia bakal kembali tapi mungkin bukan sebagai Kang kita tunggu aja gebrakan baru dari Marvel Studios jangan lupa subscribe aktifkan juga loncengnya gue kelihatan next pamit tundur di Renal come see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati